Menyebut Gunung Arjuno, kalimat yang mungkin teringat pertama kali adalah angker. Ya, gunung tertinggi kedua di Jawa Timur ini sangat kental dengan cerita dan nuansa mistis yang menyelimutinya. Bahkan, nama beberapa titik pendakiannya punya sebutan yang menyeramkan. Lali Jiwo dan tentunya Pasar Setan. Ada apa di balik itu semua? Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita. Terletak di antara Kota Batu dan Kabupaten Pasuruan, Gunung Arjuno punya banyak jalur pendakian. Dari jalur Tretes yang paling populer hingga jalur Lawang, Sumer Berantas, sampai Purwosari. Hampir semua jalur punya mitosnya masing-masing. Tetapi, konon untuk mendaki gunung dengan tinggi lebih dari 3.000 meter ini, jumlah kelompok tidak boleh ganjil. Meski tidak ada sejarah asal-muasalnya, nyari semua pendaki menaati peraturan tak tertulis tersebut. Pasalnya, jika memaksakan diri, diakini akan ada kesulitan selama mendaki. Pernah kejadian juga, yaitu dari rombongan lima orang, pernah ada satu orang yang sempat tersesat lumayan lama, terutama di area pos 6, di atas pos 7, itu di area Jawa Diba. Jadi, sempat waktu itu tertinggal jauh, akhirnya dia itu seolah-olah enggak kelihatan yang namanya jalur. Seolah-olah tertutup rapat gitu jalurnya. Padahal itu, jalur itu jelas juga sama teman-temannya. Menurut Yusuf, jika memang terpaksa harus mendaki, kelompok berjumlah ganjil, setidaknya salah satu orang melengkapi diri dengan tongkat tracking atau sejenisnya. Cuman enggak menentuknya namanya pendaki ya, enggak bisa harus menetapkan untuk genap. Jadi, ada solusi sebelum mendaki biasanya, kita briefing pendaki waktu mana, kalau pendaki itu ganjil entah 3, 5, atau 7, itu harus minimal satu orang bawa tongkat atau tracking pool. Nah, dari tracking pool itu sendiri nanti mulai start dari awal sampai puncak, sampai turun lagi ke base game, saat itu wajib dipakai. Katanya, di sini enggak boleh ganjil. Nah, kita kan bertiga ini, harus bawa kayu biar berepat, biar genap gitu. Selain itu, ada larangan keras memakai baju merah selama pendakian. Sebuah kejadian aneh dialami Abdul Rozat, seorang pendaki asal Jombang. Seorang teman dalam kelompoknya terkesan menantang mitos itu dan memakai baju merah. Alhasil, mereka pun berkali-kali tersesat, padahal Rozat terhitung sudah sering mendaki Arjuno. Dan ada salah satu rombongannya, itu ganti baju. Pertama, dia pakai kaos, akhirnya ganti baju warna merah. Dan warna merah, saya kaget loh, kok ganti baju warna merah? Saya tetap positif, semoga aja enggak tersesat lagi atau enggak ada hubungannya dengan warna merah. Dan karena kan itu hanya mitos, yang bisa dipertahankan juga bisa tidak. Pikir saya ambil positifnya aja. Terus, ternyata benar. Ketika jalan, dan belokannya itu, ya enggak tahu. Karena saya di tengah, hanya ikut-ikut aja. Dan kata yang di depan, loh, kita tadi enggak lewat sini. Dan tersesat lagi. Tak hanya itu saja. Pemakai baju merah tersebut merasa tasnya semakin lama, semakin berat. Seolah ada sesuatu yang berat, ikut menempel di tas gunung tersebut. Sampai enggak kuat jalan, ya entah itu karena kelelan atau apa, dan merasa tasnya itu sangat berat. Jadi tasnya itu sampai buat giliran, enggak kuat, enggak kuat. Akhirnya pindah-pindah, jadi rasanya berat. Terus ada yang satu itu, dia enggak bawa apa-apa. Tapi ya gitu, buat jalan itu kayak bungkuk aja gitu. Kayak-kayak berat, bundanya itu kayak berat banget. Menurut Parji, yang juga sesepuh dusun tambak watu, memakai warna merah, diakini akan memancing amarah makhluk goit. Tetapi, jika memang pendaki tak tahu, ataupun tak sengaja, tidak menjadi masalah. Terus kenapa masih di sini ya? Apa enggak salah jalan? Oh, tadi kan pakai baju ini kan dia? Bener gak? Iya, baju merah. Nah, ini nih, setahu gue di sini enggak boleh pakai baju merah. Karena termasuk semboyan Arjuna, mas. Semboyan Arjuna itu kan merah. Jadi kalau pakai baju merah termasuk seperti menantang. Memandang remeh ataupun menantang gunung Arjuna, memang tak seharusnya diucapkan oleh pendaki manapun. Rozak dan robongannya pun membuktikan hal tersebut. Salah seorang teman Rozak dengan congkak menganggap muda jalur tretes, salah satu rute pendakian Arjuna. Entah kebetulan atau tidak, ketika istirahat di tenda, rekan Rozak tersebut mendadak terdiam. Badannya panas dingin, seperti baru melihat sesuatu yang menyeramkan. Kekak, lihat tuh. Belakang lo coba lihat. Apa itu? Apaan sih? Coba lihat. Nah, teman saya habis buang air kecil. Terus duduk di depan saya, sontak, kaget. Ekspresinya langsung kosong. Kaget, saya cak omong gak bisa. Hei, kenapa? Dia diam aja. Kira-kira ada. Ya, satu menitan dia diam, hanya melongo gitu aja. Terus, saya dekati. Awamu kenapa? Kamu kenapa? Akhirnya dia bilang, enggak-enggak, lanjutkan. Menyuruh saya untuk melanjutkan bakar-bakar. Terus, dia langsung masuk. Dia langsung masuk dan langsung istirahat. Istirahat langsung pakai sleeping bag. Nah, saya ya kebingungan. Ada apa tuh? Menurut Nur Yusuf, untuk pendaki Arjuno tak hanya membutuhkan kekuatan fisik semata. Hati juga harus bersih dari niat buruk ataupun kesombongan. Jika pendaki diibaratkan adalah seorang tamu, maka Arjuno adalah tuan rumahnya. Dan hanya Arjuno yang memutuskan siapa yang menjadi tamunya. Orang yang sudah pernah mendaki bahkan gunung tertinggi se-Indonesia pun. Sudah dua kali mendaki sana. Yang mendaki sini tumbang atau tidak nyampe puncak. Ya itu tadi. Karena dia dengan sombongnya. Arjuno tidak mau. Di kalangan kepercayaan, gunung Arjuno memang dianggap salah satu gunung keramat. Gunung tertinggi keempat di Pulau Jawa ini penuh dengan situs-situs peninggalan kerajaan Majapahit. Di Gelbuloh, sejarawan Inggris mengatakan, Lereng Arjuno di jalur Purwosari dijadikan tempat bersemedi di zaman kerajaan. Nama Arjuno sendiri, Konon, disematkan karena tempat ini dipercaya sebagai pertapaan sosok Arjuno, salah satu tokoh pewayangan dalam kisah Mabrata. Tak heran jika situs keramat di jalur Purwosari nyaris mengandung unsur tokoh wayang. Jalur ini terkenal dengan aura yang menenangkan. Selain para pendaki reguler, banyak pegiat sejarah dan pejalan spiritual berziarah ke Lereng Purwosari. 500 meter dari pos pendaftaran, kita akan menjumpai situs padepokan Batara Guru. Di tempat ini disimpan arca Batara Guru yang disebut sebagai penguasa kahyangan dalam kisah pewayangan. Warga sekitar yang akan menyelenggarakan hajatan, biasanya meminta doa restu kepada pokan Batara Guru demi kelancaran acara. Para peziarah pun diperbolehkan untuk datang sekaligus berdoa di tempat ini. Untuk orang-orang ritual terutama, yang kedua orang-orang khususnya dusun tambak watu, masyarakat tambak watu, kalau ada yang punya hajat tentunya membawa sajen ke sini. Karena kemantapan orang-orang Jawa diadat ini untuk diperlukan untuk minta bantuan, termasuk minta keselamatan. Keberadaan arca Batara Guru sendiri awalnya ada di pos dua jalur Purwosari. Tetapi arca itu kemudian hilang dicuri. Raibnya arca konon mengundang fenomena cuaca yang aneh. Hujan deras turun selama seminggu berturut-turut melanda desa tambak watu. Arca yang namanya Batara Guru itu hilang, sehingga hujan berturut-turut tujuh hari tujuh malam tidak ada henti-hentinya. Sehingga kepala desa nemui mbak saya itu untuk melihat patung yang di atas yang namanya ini Batara Guru. Ternyata dinyatakan ke atas sama mbak saya itu ternyata hilang. Setelah itu musawara kepala desa sama mbak saya waktu itu sesepuk pertama. Setelah itu dicari, juga mbak saya yang mencari, itu ketemu di daerah Tolongagung. Setelah itu khawatir hilang lagi. Setelah itu dibawa langsung ke sini dulu. Tapi awalnya bukan sini, enggak ada atapnya dulu. Masih halaman. Setelah itu, setelah patung yang hilang itu ketemu, hujan sudah langsung berhenti. Konon, kawanan pencuri tersebut mendapatkan musibah yang sangat misterius. Ya, memang sangat terlihat yang mencuri arca ini kejadian. Orangnya itu yang satu gila. Yang dua, enggak seperti manusia, seperti kerah. Yang nyurikan tiga orang waktu itu. Jadi yang dua seperti kerah wajahnya, yang satu gila. Jalur pendakian Purwosari juga biasa disebut tambak sari oleh pendaki. Naik ke atas, kita akan menjumpai Goa Ontobugo. Meskipun secara fisik kita tak bisa masuk, masyarakat percaya ada jalur khusus penghubung Goa dengan kerajaan Goi Pantai Selatan. Terkenalnya, Goa Ontobugo itu sendiri, kebanyakan orang dari orang ritual sendiri menyebutnya bahwa itu portal atau gerbang masuknya ke Pantai Selatan. Sayangnya, mitos itu justru dipergunakan oleh beberapa orang melakukan pemujaan di tempat ini. Cuma di luarnya saja, berdoa saja. Seperti izin, izinnya mau ketingkatan selanjutnya-selanjutnya itu. Dan enggak menuntut kemungkinan banyak juga yang menyalahgunakan dalam arti tempat-tempat seperti itu sebagai sistem pemujaan ataupun meminta istilahnya mungkin riski lebih. Situs berikutnya di jelur spiritual tambak sari adalah Watu Kursi. Sesuai namanya, batu yang ada di sini berbentuk serupa kursi. Dipercaya sebagai tempat yang sakral, banyak pendaki maupun penggiat spiritual yang mengaku mendapat bisikan goib di tempat ini. Kalau batu kursi itu juga ada yang menjaga mas. Tapi tempat-tempat orang ritual yang mauna itu sudah kebiasaan tabur bunga di batu kursi juga ini bakar-bakar dupa di situ. Orang-orang itu enggak mau naik kalau di situ kadang-kadang sudah kembali di situ, jadi naik. Juga ada sakralan itu. Ada wisik katanya, ada suara suruh kembali katanya. Juga ada yang seperti itu. Orang-orang yang mau retuan suruh kembali ke Onto Bugo. Di pos 4 pendakian, kita akan menemukan petilasan Eyang Semar. Lokasi ini dipercaya sebagai moksanya Batara Semar yang juga penasehat dari Arjuno. Konon, ketika Arjuno Weli Rang terbakar, petilasan ini tak terganggu sama sekali. Bahkan, api yang mendekat mendadak padam. Langsung hilang di ini, ada angin besar. Sering ada kebakaran itu, kalau di sekitar situ enggak bisa kebakaran. Kalau musim kemarau kan sering kebakaran dulu. Tak hanya itu saja, lokasi Arca berdiri juga diakini tak bisa dipugar atau dibangunkan petilasan yang menutupinya. Tempat ekstrasnya yang semar, ya dataran. Enggak mau dikasih ini atap. Enggak mau dikasih rumah. Boleh bikin rumah, tapi di sebelah-sebelahnya. Sementara itu, area paling tenar di Arjuno adalah tepat sebelum mendekati puncaknya. Alas Lalijiwo, atau secara harfiah berarti Hutan Lupa Jiwa. Di tempat inilah, seringkali pendaki tersesat, tersasar sampai jauh dari rombongan, bahkan sampai dinyatakan meninggal. Lokasinya, masuk di area jelur pendakian Tretes. Vegetasi yang berbeda jauh dengan dataran di bawahnya, seringkali membuat pendaki bingung dan kehilangan arah. Alas Lalijiwo itu, memang beda untuk vegetasinya dari tempat-tempat lainnya, sekitarannya. Sekitarannya itu, bentuknya kayak, cemara gunung, itu besar-besar, bagus-bagus. Nah, di area alas Lalijiwo itu sendiri, itu kebanyakan itu, bukan cemara gunungnya, malah tumbuh-tumbuhan tahunan yang seperti kayak kayu kese. Dan lumutnya itu memang beda. Bentuk lumutnya itu dari, dari tumbuhan lainnya, yang di jam-jamnya itu berbeda. Dari corak warna, dan lain-lain itu berbeda. Alas Lalijiwo, juga kerap membuat pendaki berputar, dan kembali ke tempat yang sama. Nur Yusuf menyebut, misteri alas Lalijiwo ini, memang sudah diceritakan turun-temurun. Mereka yang tidak fokus, akan dengan mudah menjadi korban di tempat ini. Kalau alas Lalijiwo itu sendiri, mitosnya, ini juga berdasarkan cerita-cerita nenek moyang ya. Kalau alas Jijwo, itu namanya sudah Lalijiwo, jiwanya sudah lupa. Jadi orang kalau sudah memasuki ke situ, dan pikirannya posisi kosong, atau sudang dalam keadaan bermasalah, itu biasanya di situ cuma berputar aja, tanpa arah. Tahu tujuannya kemana, dan jarang juga bisa kembali lagi ke jalurnya. Di sisi selatan dari puncak Arjuno, juga terdapat mitos yang tak kalah mendebarkan. Pasar setan. Tak terhitung cerita pendaki, tentang mistisnya pasar setan. Dari suara misterius seperti keramaian orang di pasar, sampai lantunan suara gemelan, layaknya acara pernikahan. Konon, tempat ini memang sebuah pasar, tempat berkumpulnya makhluk goib. Namanya pasar dieng itu kan, termasuk pasarnya orang halus, mas. Kadang-kadang itu kedengaran, mas. Kedengaran banyak orang seperti di pasar itu. Kadang-kadang kedengaran kereta. Kereta Jawa itu termasuk, apa itu, pakai dokar. Mereka yang mendaki, bisa disarankan untuk tidak berhenti membangun tenda di pasar setan. Konon akan banyak makhluk goib yang menghampiri. Kondisi fisiknya itu cuma bebatuan, cuma bebatuan saja sih, datar sedikit, kurang lebih sekitar 8 kali, 12 kalau tidak salah itu. Sekitaran itu, ya memang konon katanya, kalau malam biasanya terdengar kayak, ya namanya pasar kaib ya, biasanya kalau teman-teman mendaki itu berceritanya, dengar suara keman, ataupun suara kuda, ya seperti kayak orang barter zaman dulu lah. Jika dilihat secara logika, larangan berkemah di pasar setan sebenarnya memang masuk akal. Dataran luas tanpa pelindung, akan membuat tenda terpapar angin dari segala arah. Cuaca yang mudah berubah, tentu bisa membahayakan pendaki. Begitu pula dengan Lali Jiwo. Meski penuh dengan cerita mistis, Nigel Bulloch menyebut bahwa hutan ini dulunya adalah favorit orang-orang Belanda. Hutan yang tenang dan syahdu, seolah membuat jiwa dan hati lupa akan segala permasalahan. Terlepas dari segala mitos dan legenda, mendaki gunung memang bukan semata-mata perjalanan fisik. Konon, jika ingin menguji karakter seseorang, ajaklah dia ke gunung, karena di situ akan tampak sifat aslinya. Perjalanan ke gunung pun bagi sebagian orang adalah perjalanan spiritual. Mereka memandang gunung adalah tuan rumah dan kita hanya sebagai tamu. Dan sebagai tamu, berlaku sopan adalah sebuah keharusan. Terima kasih telah menonton!